Ya, hari ini memang ini pertemuan yang kedua ya, pengajuan PK-nya Saka Tata ke Nahkamah Albu. Dan hari pertama Ibu sudah datang ke saya membawa surat permohonan untuk menjadi saksi. Hari sekarang kebetulan semua keluarga terpidana saya undang untuk makan malam di sini, membuat suasana menjadi rilek dan membangun optimisme. Dan saya tadi sudah bertemu dengan beberapa orang yang menjadi saksi hidup ya. Pada malam itu mereka ada di sini, pada malam itu mereka bersama, pada malam itu mereka ada yang dibonceng. Banyak lah banyak hal yang saya dapatkan dengan pembicaraan tadi. Sehingga sekarang itu bukan kekurangan saksi, menurut saya malah makin ke sini saksinya makin banyak. Kenapa sekarang saksinya makin banyak? Karena sekarang sudah terbebas dan rasa takut. Kalau dulu kan orang tidak terbebas dari rasa takut. Hari ini terbebas dari rasa takut, mudah-mudahanlah sidang di Mahkamah Agung yang menyedangkan PK, itu semakin banyak nofum yang bisa menguatkan pembebasan mereka. Dan karena saya berulang-ulang saya yakin mereka tidak bersama. Bersedia apa untuk dijadikan saksi? Bersedia dong. Bersedia dengan senang hati. Karena saya alurnya di otak saya sudah kegamar dan sudah terbaca dan sudah terasa. Walaupun saya hanya merekonstruksi peristiwa di 2016 menjadi peristiwa hari ini dalam rekonstruksi digital. Digital itu detail. Hakim bisa melihat ekspresi wajah mereka apakah ekspresi bohong atau tidak. Itu gampang banget. Ada kekakuan atau tidak ketika misalnya saka tata malam itu mereka kumpul di depan rumah saudaranya. Ada motor yang mogok. Motor yang mogoknya didorong pakai kaki. Kemudian arah ke bengkel. Di jembatan mereka berpisah. Karena yang satu itu takut dianggapnya ada tilang. Padahal ada kematian korban. Yang satu tetap lurus. Kemudian nanti ketemu di bengkel. Yang punya bengkelnya ketemu dengan sepontan menjawab dengan baik. Saya pikir itu sudah bisa disimpulkan bahwa itu adalah peristiwa yang terjadi. Benar pada malam itu bahwa saka tata tidak berada pada lokasi yang dianggap sebagai sebuah pembunuhan. Saya kalimatnya yang dianggap. Kemudian tetapi justru dia dengan saudara-saudaranya ada di rumah makan-makan. Kemudian naik motor untuk ngantar motor yang mogok. Untuk persiapan teka selain nokung-nokung yang sudah kita persiapkan. Juga kita akan menghadirkan para saksi ahli. Kemudian juga ada tokoh-tokoh masyarakat. Terutama Pak Didi Mulyadi. Yang sejak awal menelusuri kebenaran peristiwa tersebut. Pak Didi dengan nyaman bisa berkomunikasi dengan saksi-saksi yang dulu dihadirkan di persidangan. Dan tetap diarahkan pada BAP. Tetapi ketika bicara dengan Pak Didi semuanya terungkap. Apakah saksi yang diarahkan harus sesuai BAP? Apakah saksi-saksi yang terpaksa bicara agar apa yang diinginkan sesuai BAP itu terlaksana? Dan pada akhirnya semuanya terungkap karena bergeriannya Pak Didi ke semua saksi yang pernah dihadirkan di persidangan. Dan itu luar biasa dengan bukti-bukti yang dulu sulit. Saya dapatkan keterangan saksi yang sebenarnya saja diarahkan sesuai BAP. Tetapi setelah didatangi oleh Pak Didi bicara dengan nyaman semuanya terungkap. Kesulitan mereka berbicara sebenarnya di muka sidang semuanya terungkap di tangan Pak Didi. Terima kasih Pak Didi. Itulah sebabnya dari tim puasa hukum Saka meminta Pak Didi sebagai saksi. Karena ternyata apa yang disampaikan itu memang yang terjadi di masa itu. Salah satunya kesaksian apa? Salah satunya kesaksian Saka misalnya. Waktu itu kan alibinya Saka. Saka pada malam itu ke bengkel. Tetapi pada saat itu majelis hakim ketua, ibu ketuanya menyatakan mana ada bengkel buka pukul 10 malam. Saya ingat betul bahasa itu dan ternyata setelah dibuktikan oleh Pak Didi, betul pada malam itu Saka dan teman-temannya ke bengkel. Termasuk pemilik bengkelnya ditemui pula oleh Pak Didi. Berarti pernyataan ibu etik waktu itu ketua majelisnya menyatakan mana ada bengkel buka malam hari ternyata terbantahkan dengan pengakuan yang muncul setelah para saksi alibi yang dihadirkan itu menyatakan yang sebenarnya betul mereka pada malam itu memang ke bengkel. Itu salah satu yang paling mendasar, yang sangat ditolak oleh ketua majelis waktu itu. Hadirkan di PKI itu apa, bu? Kalau nofum, saya tidak bisa menjelaskan bentuknya seperti apa, tetapi paling tidak itu akan menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Apa sih yang terjadi? Apakah betul ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam tuntutan? Saya selalu ngomong gitu ya. Apakah betul terjadi pembunuhan dan pemerkosaan yang sangat sadis seperti tertuang dalam tuntutan? Jadi nofumnya itu akan bicara itu karena ada empat nofum yang secara jelas bisa menggambarkan itu apakah betul terjadi pembunuhan dan pemerkosaan sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan putusan yang mengakibatkan tujuh terpidana seumur hidup dan saka total 8 tahun di dana. Masih enggak bisa, ditanya tuh. Enggak bisa kalau diunut yang masa lalu itu saya tanya, wah dianggapnya ngajarin. Padahal memang begitu, kalau setiap diunut kan kemasalahannya. Orang yang enak, udah rake aja, udah tenor aja, masih disiksa, apalagi yang dulu. Boleh wawancara dulu, Bapak? Boleh wawancara dulu, Bapak? Saya tanya, wah dianggapnya ngajarin. Padahal memang begitu, kalau setiap diunut kan kemasalahannya. Orang yang enak, udah rake aja, udah tenor aja, masih disiksa, apalagi yang dulu. Dihantar ke depan. Dihantar ke depan. Boleh wawancara dulu, Bapak? Boleh wawancara dulu, Bapak? Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.